Intro Aksi demonstrasi yang dilakukan warga dari berbagai aliansi di depan kantor BP Batam berakhir ricuh Dalam aksi yang dilakukan pada Senin 11 September 2023, masa melempari kantor BP Batam termasuk melempari polisi yang berjaga membentuk barikade di depan kantor BP Batam Demo tersebut dilakukan untuk membela nasib warga Pulau Rempang kejamatan Galang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dari Rencana Pembangunan Rempang Eco City Dilansir dari Tribun Batam, batu dan kayu dilemparkan sejumlah masa yang berada di depan kantor BP Batam Kajak kantor BP Batam pun pecah Aparat gabungan tampak menembakkan air dari mobil water cannon dengan tujuan untuk membubarkan masa yang anarkis Gasa air mata kembali ditembakkan untuk memecah masa yang anarkis Sebelum kericuan terjadi ke Polresta Barelang, Kombes Ponduk Grohotri Nurianto mengatakan Nasib 8 warga Rempang kejamatan Galang yang ditahan polisi karena bentrok dirempang beberapa hari lalu telah ditangguhkan Meski begitu, ada beberapa hal yang harus dilakukan Salah satunya adalah wajib lapor Emosi masa mulai tersulut, kalah seorang perempuan yang ikut demo naik ke mobil komando Ia membandingkan nasib warga Rempang yang ditangkap polisi karena melawan petugas Dengan petugas yang menembakkan gas air mata ke warga hingga mengakibatkan anak sekolah pingsan Perempuan itu meminta petugas tersebut diproses secara hukum Terima kasih telah menonton!